Sekarang kita sudah lewat 14.07, tamu kita, Menteri ATR BPN sudah nunggu di luar. Jam 14 ini juga kita diundang ada rapat BAMUS, kami pimpinan ada rapat BAMUS. Saya usulkan, kita score, kita cari waktu yang panjang, bila perlu sampai pagi, sampai pagi lagi. Karena ini masalahnya tidak sederhana. Jadi kita cari waktu nanti yang panjang, sementara ini waktu yang tersedia Senin depan. Jadi saya minta persetujuan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kita score sampai hari Senin depan. Pak Ketua, saya pasti teman-teman setuju lah itu, saya minta Senin depan tapi tidak ada yang mewakili. Masalah ini masalah serius. Dari tadi kita dengar yang bagus-bagus saja, sementara publik di luar itu merasa pemilu kali ini pemilu terburuk dalam sejarah reformasi. Termasuk saya, itu menilai begitu. Oleh karena itu, asalkan jangan dengar yang bagus-bagus saja. Kita juga harus terbuka untuk menerima informasi-informasi dari luar, penilaian dari luar. Karena orang yang duduk di dalam, semua orang berpendidikan. Jadi kalau tidak bisa merekam, bisa menerima informasi dari publik untuk apa? Bicara demokrasi, tidak perlu demokrasi kita, kita atur suka-suka kita. Terima kasih. Ini maksudnya setuju kan? Ya, setuju dengan catatan. Tidak ada mewakili kan besok yang penentu kebijakan. Ya, yang mewakili siapa tadi maksudnya kan? Ini wakil semua. Oh iya, iya, iya. Mendagri kan tadi kan cuma kena ada ini di catatan, Mendagri. Ya, dan kita belum bisa nyimpulkan, ya pemilu ini buruk atau tidak. Kalau ada orang yang mengatakan secara pribadi buruk, ya enggak apa-apa. Jadi nanti kita belum menyimpulkan apa pandangan kita terhadap pemilu ini. Jadi kita skor sampai hari Senin. Interpesi pimpinan. Silahkan. Sedikit saja. Jadi gini, sama seperti Pak Komarudin. Jadi kita serius mengevaluasi. Satu. Yang kedua, alangkah baiknya kalau karena seriusnya dan pentingnya perbaikan demokrasi di pemilu ini, saya minta dan minta persetujuan kawan-kawan juga. Ini dibentuk panja biar lebih spesifik. Kenapa? Kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan fokusing yang jelas. Ini percuma. Masyarakat, publik yang begitu masif dari yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan, ini menuntut semua. Tinggal saja penyelenggara pemilu melakukan evaluasi, jawab aja mereka. Jangan bicara yang seperti di sini. Baik-baik semua. Masyarakat itu banyak dorongan, masukan, dan kritik itu dijawab. Dan kalau kita tidak men-seriusi evaluasi ini, Komisi 2 ini malu terhadap rakyat. Rakyat lebih peduli terhadap demokrasi daripada Komisi 2. Itu aja. Terima kasih, Bimbenan. Ya, jadi simpulannya nanti Bapak bisa ajukan. Kecuali kalau kita mau ngambil kesimpulannya hari ini satu itu aja, buat panja kita selesai. Gak usah kita panjangan lagi. Jadi sampai yang disuruhkan sama Pak Enro itu, nanti silahkan nanti waktu saat kita mengambil kesimpulan. Ya, mau buat panja kek, mau buat apa kek, itu nanti pada saat kesimpulan. Saya skor sampai tanggal 1 April 2025. Izin. Eh, 24. Mohon diperhitungkan juga, pertimbangkan. Nakut-nakutin Pak Enro. Supaya Pak Enro intrupsi lagi. Enggak, biar Pak Enro intrupsi lagi. Izin, ada jadwal persidangan di MK sepertinya, tapi belum ada surat. Tapi dalam schedule-nya tanggal 1 April itu adalah persidangan PHPU di MK. Mohon dipertimbangkan juga. Ya, nanti, nanti MK suruh, nanti Bang Komar ngomong sama MK, supaya jangan diturusin dulu. MK, urusan MK. Urusan di sini juga punya tanggung jawab kepada publik yang ribut hari ini, termasuk saya punya penilaian. Oke. Dan saya harap DPR jangan jadi bantal stempel di sini. Oke. Tanggal 1 ya, April. Makasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Bila taufi hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.